Halo guys kembali lagi di Spacescape 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 kali ini saya akan memperkenalkan minifarm saya yang dibuat dari nol ya sampai hari ini nanti saya akan upgrade lagi beberapa tanaman yang lebih lengkap lagi untuk tanaman stem dan tanaman karpet oke mari saksikan thank you selamat menikmati selamat menikmati Halo guys kembali lagi di Spacescape Spacescape selamat menikmati terakhir selamat menikmati 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 terus ini Ludwigia Red Rubin nah kayak gini teman-teman kalau daun daarnya hijau kalau daun airnya merah banget nah seperti ini masih belum banyak teman-teman ini Ludwigia Senegal kalau ini susah banget daratnya aja enggak susah cuman punya dikena ini yang paling populer dulu jenis Ludwigia SP white ah kerdil banget ini susah daratnya pakai tanah sawah harusnya ini tanah kebunnya harus yang agak semi-lumer tanahnya enggak terlalu banyak pasir ini Higropila ada di formis red nah kalau daratnya iju nanti kalau full airnya ada pucuknya agak pink ini Ludwigia Atlantis nah daunnya ada garis-garisnya ini Rotala SP Green terus ini Ludwigia Atlantis masih nah ini sama kayak yang tadi ada Limnopila Aromatica dan ini Higropila Polysperma Sunset nah ada garis-garisnya kecampur aduk lah itu terus ini Perdigilata Golden ini yang lumayan harganya yang lain ini Higropila korimbosa kompak nah panjangnya ini hama menghama dan berbeda mudah di pasir-pasiran airnya mudah ini Ludwigia Raven teman-teman wah mudah banget ini beludak sampai kemana-mana ya nah ini terus ada jenis karpet ini kubah HC kubah nah ini karpet paling susah kalau darinya mudah banget airnya ini Monte Carlo belum pada penuh ini airgrace japan agak tinggi airgrace japan seperti ini tanaman jualan saya ya 3 kabin biar enak porsinya dan ini petiris daratnya masih belum penuh ini lilyopsis berhasil yang sesuai mudah untuk mulai Oke seperti itu tanaman pet dan tanaman stem saya masih belum banyak nanti saya update lagi memperbanyak ini apa aja tanaman carpet dan stem saya ini tanaman frogbit Amazon frogbit tanaman apung ya floating plant seperti ini mudah sekali untuk menyerap Ammonia untuk awal setting ini ganggang ya Anda lupa namanya mudah-mudahan untuk menyerap Ammonia juga sih untuk udang-udangan bagus untuk budidaya udang oke terima kasih teman-teman sudah menonton video yang saya hadirkan tadi semoga bermanfaat tentang mini mini farm bisa untuk bikin mini farm sendiri di rumah bercotok tanam tanaman darat aquascape ya buat persediaan untuk setting aquascape Oke tonton video-video berikutnya yang lebih menarik tentang aquascape apapun tentang aquascape Oke siap jangan lupa subscribe like share dan komen bunyikan loncengnya tinggi tinggi Oke Assalamualaikum sampai jumpa salam teleskop selamat menikmati